selamat menikmati video unboxing ikan ya tadi saya baru beli ikan nih ikan mas koki buat nambah-nambahin ikan-ikan koleksi saya disini nambahin ikan mas koki nah ini tadi saya beli jenisnya jenis oranda ini koki oranda kita lihat ya masih ada di dalam plastik kita buka ini tadi saya beli di pasar ya di pasar ikan oke kita lihat dulu warnanya merah ini tadi saya beli harganya itu 25.000 ada di pasar di pasar ikan beji teman-teman beji purwakerto sesi sih cukup gede ya ini kita taruh aja ya di akuarium kita taruh dulu untuk proses aklimatisasinya teman-teman biar apa biar ikannya itu adaptasi dulu ke suhu airnya teman-teman karena di suhu air di akuarium sama yang di plastik ini itu beda ya teman-teman kadangan soal dari tempat yang beda tadi juga perjalanan panas-panasan jadi mungkin disini lebih hangat disini lebih dingin apa gimana kita taruh dulu kisaran 10 menit untuk nyamain suhunya teman-teman baru kita lepas ikannya tunggu ya 10 menit lagi sambil nunggu proses aklimatisasinya kita lihat dulu ikan-ikan yang udah ada di akuarium ya teman-teman ini sebenarnya saya beli juga kemarin belum tahu jenis-jenisnya apa ini itu ikan maskoki ini kalau nggak salah jenisnya oranda sama kayak yang tadi saya beli oranda ya itu juga ikan maskoki terus ini yang ada yang hitam matanya agak cenderung keluar gitu ya kayak teleskop apa-apa gitu aku lupa jenisnya maknanya juga sama yang beli terus ada juga ikan lemon teman-teman ada beberapa ikan lemon terus ada ikan apa ini aku lupa namanya kemarin beli asal beli aja sih ya terus juga kemarin aku sempet beli ini ya udang kayak yang kayak lobster gitu warna merah nah kayak gini ini udang udang apa lobster termasuknya nah nah kemarin aku satuin disini jadi satu sama ikan-ikan yang ada disini tapi ternyata udang ini itu makan ikan juga nah satu korbannya itu ada yang nah ini 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 ikan maskoki yang ini itu jadi korban ekornya hilang jadi saya beli saya taruh dalam satu aquarium ternyata udangnya itu malah makan ikan yang ini lihat ekornya habis dimakan sama si udangnya itu nah tuh udah habis gak ada ekornya tapi untungnya sih masih hidup yang ini ini juga siripnya yang bagian samping kanan itu juga udah tergigit teman-teman ternyata udah apa sopek juga yang ikan koki yang ini yang kecil kalau yang ini sama yang hitam sih aman loh masih mulus ya oke mungkin udah cukup ya proses aklimatisasinya sekarang kita langsung buka aja teman-teman ini ikan koki oranda tunggu ya karena saya pakai satu tangan gak ada temen di rumah sendirian jadi agak susah kita tarong pasang dulu pan que lindu pagi c lun ini en Nah kita lihat dulu ya ini ikan oranda yang tadi saya beli warnanya sih menurut saya cukup merah merona ya kita lihat lagi coba angka paket tangan yang kita masukin cepat ikannya C kelihatan sekarang kita pindah ya Ayo kita lepas nah ini kan yang disini enggak usah dimasak apa air yang tadi jadi di plastik nggak usah masukin apari yang takutnya ada virus atau apa ya kita buang sekarang kita lihat viewnya dari samping keren ya langsung menari-nari berputar-putar keliling-keliling kenalangan sama ikan-ikang yang udah ada disitu dia masih proses adaptasi ya dan ini kayaknya ganggangnya nanti bakalan saya ambil karena kayaknya mengganggu ya bagusnya sih memang polos kalau ikan rumaskoki ini oke sekian dulu ya temen-temen review ikan yang baru aja saya beli sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa buat like comment dan subscribe channel ini terima kasih guys see you selamat menikmati selamat menikmati ya